Seorang penjaga kantin di sekolah dasar negeri 034 Pekanbaru mengaku dianiaya oleh kepala sekolah. Nurmi penjaga kantin yang sudah lama mengontrak untuk berjualan di lingkungan sekolah mendarita luka lebam dan memar pada bagian lengan. Korban mengaku dicakar oleh kepala sekolah karena tidak mau disuruh pindah berjualan. Bahkan sejak sebulan belakangan, korban mengaku sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak sekolah seperti aliran listrik dan air dimatikan. Nurmi juga mengaku bahwa kepala sekolah melarang murid-murid untuk belanja di kantin yang dikelolanya tanpa alasan yang jelas. Setelah berjalan sebulan lebih, puncaknya pada saat Nurmi mendatangi kepala sekolah untuk mempertanyakan perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya tersebut. Dan saat itulah tindak kekerasan dan penganiayaan berlangsung. Ibu baik-baik, tidak ada dong keras. Ibu, apa juga yang Ibu marahkan sama kami. Semalam lampu diputusin, sudah diam, sudah sabar. Dibilangnya, tidak takut saya, dibilang. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan Ibu? Nah itu, selesai itu, desa-desa ini kami dorong dia gini, pakai ini. Langsung dipencetnya ini kuat-kuat, dipencetnya ini. Sementara itu, Kepala Sekolah Yusmidar mengaku tidak pernah melakukan tindak kekerasan tersebut. Dan muka memar yang dialami Nurmi pun baru diketahui satu hari setelah kejadian. Kejadian penganiayaan tidak ada. Nah, kami tidak ada satu pun sedikit pun menyakiti fisik dia. Tetapi dia yang mendorong saya kemarin duluan, saya sudah cukup sabar dibuatnya, dimaki-makinya, diapalnya, dan segala macam. Kami diam, pihak sekolah diam. Tetapi setelah bermalam, kejadian yang hari Senin, dia menyerang ke dalam kantor, kemudian mendorong Kepala Sekolah. Atas kasus dugaan penganiayaan tersebut, korban Nurmi mengaku telah melapor ke pihak kepolisian Polsek Bukit Raya. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.